Berkata Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitab Al-Kabai'a Bahwasanya beliau menyebutkan salah satu dosa besar yang harus kita hindari Yaitu adalah Al-Baghiyyub Yaitu perbuatan Zolim Perbuatan Zolim Yang mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat Zolim kepada manusia Dan melampaui batas di permukaan bumi ini tanpa kebenaran Mereka yang demikian itu akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih Mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksaan Allah SWT Kemudian Nabi kita Muhammad SAW Beliau bersabda di dalam sebuah hadith Inna Allah SWT Allah SWT Assalamuala sungguh mewahyukan kepadaku Assalamuala sungguh mewahyukan kepadaku Arti tawabda adalah bahwasannya Tidak memandang diri lebih mulia dari orang lain Yang mana ketika seseorang memandang dirinya lebih mulia dari orang lain Akan mengakibatkan orang tersebut meremehkan dan menghinakan orang lain Sehingga Nabi kita Muhammad SAW Beliau mengatakan Bihasbim ri'in minasyar Ayyah qira akhahul muslim Cukup keburukan yang didapatkan seseorang Ketika dia menghinakan orang lain Merendahkan orang lain Menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain Itu adalah keburukan yang sangat patah Lawanan dari sifat tawabda adalah sombong Yang mana sifat sombong adalah merupakan sifat pertama Yang mana kemaksiatan terjadi di langitnya Allah SWT Maksiat pertama yang terjadi di langit adalah sombong Ketika iblis mengatakan Aku lebih baik dari Adam Adam kau ciptakan dari tanah Sedangkan aku kau ciptakan dari api Maka awalu ma'asyatin hasalat fissamah Al-kibir Maksiat pertama yang terjadi di langit adalah kesombongan Wa awalu ma'asyatin hasalat fissamah Dan ma'asyat pertama yang terjadi di bumi Adalah al-hasad Iri dan dengki Ketika Qabil Mempunyai sifat yang sangat membahayakan Yaitu iri dan dengki Kepada saudaranya sendiri yang bernama Abin Sampai pada akhirnya Iri dan dengki tersebut Menjadikan Qabil Orang yang pertama melakukan kriminal pembunuhan di bumi ini Sehingga Setelahnya tidaklah terjadi sebuah kriminal pembunuhan Yang dilakukan secara zalim Melainkan Qabil Orang yang mempelopori Pembunuhan pertama di permukaan bumi ini Juga mendapatkan bahagian dari dosa tersebut Dari karenanya sifat iri dan dengki Akan melahirkan Hal-hal buruk lainnya Sebagaimana Qabil Dahulu Pembunuhan terjadi Karena iri dan dengki Dan di zaman kita Ketika sifat iri dan dengki Ada di dalam hati seseorang Dia pun berusaha Untuk membunuh orang yang Dia hasut Akan tetapi Pembunuhan yang tidak berderah Bagaimana itu? Nah Kalau Qabil menggunakan pisau Untuk menghabisi orang yang dia hasut Dan di akhir zaman Seseorang yang mempunyai sifat hasad Akan menghabisi orang yang dia hasut Dengan senjata fitnah Dan ribah Senjata yang dia gunakan Untuk menghabisi orang yang dia hasut Agar nekmat itu Tidak ada lagi di dalam diri Orang yang dia hasut Maka itulah Jangan pernah merasa lebih tinggi dari istri Meskipun Kenyataannya Suami harus dihormati Namun Suami tidak meminta Untuk dihormati Seorang kakak Saudara yang lebih tua Jangan pernah merasa Lebih baik dari saudara yang lebih muda Meskipun Seharusnya Saudara yang lebih muda Seorang adik Harus menghormati seorang kakak Namun seorang kakak Tidak gila hormat Begitu juga Seorang guru dengan murid Seorang pengajar dengan anak didiknya Jangan pernah merasa Lebih baik dari anak didik kita Barangkali Anak didik kita Lebih baik dari sang pengajar Beberapa bulan yang telah lalu Ada di pondok pesantren Yang ulun mengajar disana Di Al-Falah Ada seorang santri yang sakit Ketika sakit Dibawa ke Rumah sakit Untuk diobati Ternyata Ajalnya datang Innalillah wa inna ilaihi Akan tetapi Taukah kapan santri tersebut meninggal dunia Dia meninggal dunia Di hari yang semua orang Mendamba-dambakan wafat di hari itu Yaitu hari Jum'at Di hari Jum'at Semua orang mendambakan meninggal di hari Jum'at Kenapa? Karena Rasul mengatakan Siapa orang yang wafat di hari Jum'at Besok di hari kiamat Di Padang Mahsyar Dia mempunyai suatu tanda Bahwasannya dia adalah seorang syuhada Ada pengenalnya Siapa orang yang meninggal hari Jum'at Di peliharakan dari fitnah Dan orang yang meninggal dunia di hari Jum'at Maka dia termasuk orang yang syahid Belum lagi Santri kami tersebut Di samping dia meninggal dunia di hari Jum'at Syahid Dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu Syahid Dia meninggal dunia Bukan di tempat kampung halamannya Pun syahid Tiga alamat orang tersebut syahid Dia hanya seorang santri Terus bagaimana nasibnya seorang pengajar Di sini ulun mengatakan Seorang pengajar Jangan pernah merasa lebih baik Dari anak muridnya sendiri Kenapa? Barangkali anak muridmu Lebih mulia di sisi Allah Daripada engkau sendiri Mudah kita husnul khatibah Islam tidak mengajarkan kita Untuk bersifat sombong Islam tidak mengajarkan kepada kita Untuk diri kita merasa lebih baik Dari orang lain Meskipun Engkau punya ini Punya itu Punya segalanya Tapi ingat Semua itu adalah Anugrah dan karunia dari Allah Yang mana Ketika engkau dapat ne'mat Engkau diuji dari ne'mat tersebut Apakah engkau mampu Mensyukurinya atau tidak Ketika engkau dapat musibah Pun engkau diuji oleh Allah Mampukah engkau sabar Dan menerima Dengan takdir dari Allah Ataukah tidak Semuanya Ne'mat dan bala Adalah ujian dari Allah Mudahkan kita termasuk Orang yang syukur dan sobar Maka dari karenanya Agama ini Nisfun mufi syukri Agama ini Agama ini separuh Syukur Separuhnya lagi Adalah Sobar La ilaha illallah Allah mewahyukan kepada saya Memerintahkan kepada saya Untuk sifat tawadu Pengikut Nabi Muhammad Para pewaris Nabi Muhammad Apakan lagi Para zuriat Nabi Muhammad Mereka adalah orang yang Ahlut tawadu Orang yang mempunyai rendah hati Tidak pernah merasa dirinya Lebih hebat dari orang lain Hatta la yabga ahadun ala ahad Sehingga Seseorang tidak Menzalimi orang yang lain Wa la yafhar ahadun ala ahad Dan sehingga orang lain Tidak bersifat sombong Atas orang lain Ini tawadu Supaya jangan menzalimi Supaya jangan saling sombong Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Beliau kembali bersabda Di dalam sebuah hadith Tidak ada Kata Nabi Muhammad Suatu dosa Yang patut Allah segerakan balasannya Terhadap pelakunya di dunia Dengan apa yang Masih disimpan oleh Allah Di negeri akhirah Artinya apa? Ini dosa Disegerakan hukumannya di dunia Dengan apa yang akan Dia dapatkan besok di hari kiamat Apa itu? Yang pertama kezaliman Dan yang kedua adalah Memutuskan tali silaturrahim Pun ada lagi sebuah dosa Yang Allah segerakan Akibatnya di dunia Sebelum akhirah Yaitu orang yang durhaka Kepada orang tua Dari karenanya Jangan kita berbuat Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan Kebajikan yang paling cepat Menghasilkan pahala Itu dua Yang pertama Yaitu berbuat baik Dan menyambung tali silaturrahim Dan kejahatan yang paling cepat Mendatangkan balasannya di dunia Sebelum akhirah Yaitu adalah Al-bagyu' Wa qati'aturrahim Kezaliman Dan memutuskan Tadi silaturrahim Maka dari karenanya Tadi ilum sampaikan Di kota Citragerah Pengajian selasa sore Al-imam Ali Zainal Abidin Memberikan wasiat Kepada anaknya Al-imam Muhammadin al-bagyu' Kata beliau Wahai anakku Jangan engkau bersahabat Dengan lima karakter manusia Ini lima karakter Jangan engkau bersahabat Jangan engkau jalin Hubungan dengan orang Yang mempunyai Salah satu dari lima karakter ini Apalagi lima-limanya ada Yang pertama apa? Yang pertama Ahmak Orang yang bodoh Urusan agama Jangan Jangan berteman Dengan orang Yang bodoh Urusan agama Ini yang pertama Karena orang Yang bodoh Urusan agama Tidak ada kebaikan Di dalam dirinya Seseorang Kalau Allah Menginginkan kebaikan Di dalam dirinya Allah pahamkan Urusan agama Bahkan maaf-maaf Para pemuda Kalau ingin cari jodoh Cari yang agamanya Kuat Meskipun Cari yang paling cantik Cari yang paling tampan Silahkan Tapi semuanya itu Temporal Kecantikan dan ketampanan Semuanya itu sementara Cari yang paling kaya Silahkan Tapi kaya Tidak menjamin kebahagiaan Berapa banyak orang Yang menikah Dengan orang yang kaya Akan tetapi Kepalanya tertunduk Kenapa? Karena dia menikah Karena kekayaan Sehingga kekayaan Merajai segala-galanya Terjajah Diperbudak Cari keturunannya yang baik Namun Kata Nabi Muhammad Cari Orang yang agamanya Kuat Sehingga orang yang menikah Memilih Lebih dominan agamanya Dia bakal beruntung Menjalani rumah tangga Yang kedua Jangan berteman Dengan orang yang bakhiri Jangan berteman Dengan orang yang Bakhiri Pelip Rahmat Allah Jauh dari orang yang bakhiri Dan surga Tidak akan pernah Dimasuki oleh orang yang bakhiri Jangan sampai ada yang bakhiri Apakan lagi Kita orang punya guru Tidak ada guru-guru kita yang bakhiri Tidak ada guru-guru kita yang pelit Sampai Nabi Muhammad berdoa Di dalam doanya Yang diamalkan setiap pagi Dan sore hari Yaitu ada di dalam Wirdul Latif Allah Ma inni a'udhu bika minal ajizi Wal kesan Wa a'udhu bika minal jubni Wal bukhul hal bakhir Jangan kita berteman Dengan orang yang bakhiri Yang ketiga Jangan berteman Dengan orang fasik Pendosa Jangan Yang keempat Jangan berteman Dengan orang yang Kedzab Pendosa Pendosa Ini harus pilih dulu Pendosa Jangan Dan yang kelima Yang terakhir Jangan berteman Dengan orang Yang sering memutuskan Tali silatur rahim Ini lima karakter manusia Yang harusnya kita hindari Sampai beliau Mewasiatkan kepada Anak-anaknya yang lain Jangan Kalian berteman Dengan orang yang Memutuskan Tali silatur rahim Kenapa Saya menemukan orang Yang memutuskan tali silatur rahim Dilaknat oleh Allah Di dalam Quran Di dalam tiga tempat Seandainya satu tempat pun Sudah cukup Tiga tempat Allah mengulang Di dalam Al-Quran Orang yang memutuskan tali silatur rahim Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan dikatakan Qati'ur rahim Mal'unun Walau matafijau fil ka'bah Pemutus tali silatur rahim Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun Dia meninggal dunia Di tengah-tengah ka'bah Itu ka'bah Setiap saatnya Diturunkan 120 rahmat 60 bagi yang tawaf 40 bagi yang solat Di sekelilingnya Dan 20 bagi orang Yang memandangnya Seandainya Pemutus tali silatur rahim Meninggal di tengah-tengah ka'bah Maka tidak mendapatkan rahmat Dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Betapa banyaknya Di akhir zaman Dan begitu mudahnya Di akhir zaman Seseorang memutuskan Tali silatur rahim Hanya karena harta Harta apa? Warisan Sudah paham? Warisan Nang begawi lawin pian Duit-duit ulang Pian Aku aku Ini aneh Makanya pian kemana aja Membawa pembagian Harta waris Munkada ke insofan Dari keluarganya Dia harap Nang ada betongki Lihat Padahal nang begawi Lain seorang Duit-duit warisan Adalah orang yang sugih Karena warisannya Ada pang Hak orang diambil Kemana aja Hendak berbagi harta warisan Kewadah guru ini Kewadah guru ini Kadang-kadang pulang Betakun wadah tuan guru Hendak membela diri Beneran Enak membela diri Banyak orang di akhir zaman ini Betakun lawan tuan guru Minta pendapat Lawan tuan guru Gurunya Masih belum Hanya mendengar sebelah Pihak Akan tetapi Di bumbu Di bumbu Di bumbu Di bumbu Sehingga Sian sidin terjebak Banyak Kalau urusan warisan Pembagiannya Tidak ada Insof Dari Ahli waris itu sendiri Yang ada bukan damai Tapi perpecahan Kita kadebak keluarga lagi Kita kadebak Disanakan lagi Ambil Lihat tak Orang yang memakan Harta waris Yang bukan haknya Lihat Hidupnya hancur Hidupnya amburadul Hidupnya kacau Zalim Perbuatan zalim Nah dari karenanya Jangan kita berbuat zalim Jangan kita memutuskan Tali silaturrahim Karena Dosa yang paling cepat Azabnya diturunkan Allah Di dunia Ma'amayad dakhiruhu fil akhirah Dengan itu Dengan bersamaan itu Masih banyak lagi Siksaan-siksaan di akhirat Tapi di dunia Disegerakan oleh Allah Yang pertama kezaliman Dan yang kedua adalah Memutuskan sali silaturrahim Terakhir Sebagai Sebuah renungan Seberatan tahu korun Tahu korun Tahu korun Tahu ada Korun Tahu korun lah Tahu Dapatkah duitnya dari kalian Ada korun Ini ajib Dicerita korun ini Diceritakan Ditafsir-tafsir Diceritakan Nah Korun ini termasuk Orang yang berbuat zalim Sehingga Ditenggelamkan oleh Allah Pada awalnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Inna korun Allah memerintahkan kepada kalian Untuk bersifat adil Untuk berbuat baik Dan berperilaku baik Kepada keluarga Inna Allah ya'murukum Bil'adhi walay Waita idil Wayanha anil fahsya Walmunkar Walbagi Nah yang terakhir Diceritakan Larangan Ya'idhukum la'alakum tadhakarun Fadhukurullahal'azim Yadhukurukum Wasyukuruh Ala ni'amihi yazidikum Was'alullah Minfadlihi Yu'tikum Sebenarnya ketika khatib Mengatakan Was'alullah Minfadlihi Yu'tikum Pada saat itu Ulama mengatakan Mustajib berdoa Minta apa yang diminta Dikabulkan Allah Itu di akhir-akhir Tapi kita kena paham Ya'idhukum la'alakum tadhakarun Allah menasihati kalian Agar kalian terperingati Ya'idhukum la'alakum tadhakarun Fadhukurullahal'azim Yadhukurukum Ingatlah Allah Maka Allah akan mengingat kalian Wasyukuruh Ala ni'amihi yazidikum Syukurilah ni'matnya Nisaya akan Allah tambah Was'alullah Minfadlihi Yu'tikum Mintalah Dari karunia Allah Allah bakal beri kepada kalian Minta Waladzikrullahi akbar Wallahu ya'lamu maa tasna'un Aghimissalat Allahu akbar Allahu akbar Hanya bangun Tentu gak sudah Ya'idhukum Ya'idhukum Padahal itu saat-saatnya Saat-saatnya Ya'idhukum la'alakum tadhakarun Fadhukurullahal'azim Yadhukurukum Was'alullah Minfadlihi Yu'tikum Waladzikrullahi akbar Wallahu ya'lamu maa tasna'un Nyar bangunan Itu untung gak sudah ya Sampai baru Inna karun Kana min qawmi musa Fababha alaihim Ini bisa gak ada sampet Malam ini Ngesahkan korun lah Hah Ada enggak Bersambungan kita Sambung Bersambung Sambung aja Kenapa lapor Sudah parut Ada apa Pasal kali-kali Kita limpet isya Ya'idhukum Inna karun Kana min qawmi musa Fababha alaihim Allah berfirman Sesungguhnya Korun ini Termasuk Kaumnya musa Namun Dia berlaku Zolim Kepada mereka Bahkan maaf-maaf Korun ini Sepupu sekali Lawan nabi musa Ya'idhukum Kemana kan gak Karena Korun ini Namanya Korun bin yashur Sedangkan musa Korun bin yashur Bin qahid Korun bin yashur Bin qahid Nah Sedangkan musa Musa bin imran Bin qahid Imran Bedingsanak Dengan yashur Kuitan bedingsanak Kadang sepupu sekali Sama kai Kainnya sama Sepupu sekali Tapi adalah Sepupu sekali Bermanfaat 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 Nabi musa Biar sepupu sekali Tapi tidak menempuh Jalannya nabi musa Apa gunanya Fabo alaihim Maka Korun Berbuat dolim terhadap mereka Dan dahulunya Korun ini Orang miskin Jadi pelayarnya Nabi musa Yang dimaksud oleh Allah Berbuat dolim Ini minta maaf Malam ini terpanjang sedikit Biar kita habiskan kisahnya Supaya Ada berpaget Kalau pina paget Kalau pina penasaran Dalam minggu ini Setujuh hari Kalau pina denang mati Timpul mati penasaran Jadi supaya Kedah mati penasaran Jadi malam ini Jadi habiskan Kalau pina dengin di mana lain Dan panjang umur Beratah Kezoliman yang dilakukan Korun itu apa Sudah ajan kah Sudah Tuh tulisannya Sudah ajan isya Maulah Ajan gak dulu Ajan gak dulu Ajan nih Sambung Ajan dulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ashaban La ilahe Laha illa Allah Allah Ashaban La ilahe Laha illa Allah Ashaban An-n abhan Exha'ud Etna Muhammad Exha'ud Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Itu semuanya Ciri-ciri orang yang beriman Sholat Tidak ikut campur sesuatu yang sia-sia Tidak ada keuntungannya Ngurus ini, ngurus itu Tidak ada keuntungannya Walah dunia, walah akhirat Tinggalkan Mereka yang menunaikan zakat Baik itu yang wajib Ataupun yang sunahnya Orang-orang yang beriman semua Sampai amanah Janji-janjinya Dia pelihara Tidak hanya sebarang janji Berapa banyak orang-orang di akhir zaman Menghumbar janji di mana-mana Namun mana buktinya Mana buktinya Amanah Yang diberikan Dia pikul amanah tersebut Dia lakukan dengan semaksimal mungkin Mereka adalah orang-orang Yang senantiasa Memelihara sholatnya Sampai pada akhirnya apa Tuh orang-orang calon penghuni syurga firdaus seperti itu Tapi semuanya modalnya adalah iman Orang yang punya ilmu yang percaya akan ada hari akhirat Apa yang kalian inginkan dari korun Kemudian orang tersebut mengatakan Dan pahala yang ada di sisi Allah Itu tidak akan pernah didapatkan Melainkan orang-orang yang mempunyai kesabaran Pak dalam ketaatan perlu sabar Sabar bukan hanya dalam menghadapi kehidupan Sabar dalam mengerjakan ketaatan Ini kita sabar Di empat isya sudah guruk ada ampihnya lagi Sabar ya Tertawa Mbah di empat isya sudah Sabar ya Kemudian mulai maghrib Guru aja Sama ya Pinggang sakit Sama ya Pada berlain bang Mengerjakan ketaatan pun perlu sabar Perlu proses Pahala yang disiapkan Allah Yang sangat besar Agung dan mulia Tidak akan didapatkan Melainkan orang yang bersifat sobar Sabar Karena ada kaligrafi bang disinilah Coba bubuhan yang mengaligrafi itu Ada kaligrafi disinilah Ada Mana Mana Belakangnya ada Sakitnya pinggul Coba lihat Keindahan khot semacam itu Tidak akan pernah tercipta keindahannya Kalau tidak sabar Nah Diganggu aja kan Ada pikiran sedikit aja Mau kan sudah Sabar Dengan kesabaran tersebut Menghasilkan karya-karya yang indah Sabar Di dunia ini juga sabar Makan nyaman itu bila-bila Pas Lapar Nasinya ada Masihnya kadada Jaman dulu Makan nyaman itu Pas lapar Jadi Masih kanya Ken aja dulu makan Sabar Lapar akan dulu Lapar-lapar Nyaman itu makan Tapi Makan nyaman Biar makanan favorit dihadapan Kenapa Sabar Dalam meninggalkan kemaksiatan pun Perlu sabar Tidak akan pernah mendapatkan Pahala besar dari Allah Melainkan mereka yang sabar Ingat Sabar bukan hanya di dalam Menghadapi realita kehidupan Pun Kepaatan Perlu dengan kesabaran Meninggalkan kemaksiatan Juga perlu dengan kesabaran Terus ya? Terus ya? Terus ya? Terus ya? Ini kesian ini Anak menjawab terhadap Lalu korun ini Sampai Kami benamkan korun Kami tenggelamkan korun Bersama rumahnya Kedalam dunia Kami tenggelamkan Nah disini Kezoliman korun itu luar biasa Nabi Musa Mewajibkannya kepada korun Yang hartanya begitu banyak Setiap seribu dinar Harus keluar satu dinar Seribu dirham Harus keluar satu dirham Seribu kambing Harus keluar satu kambing Sedikit benar Tapi ngelihai Orang engken nih Coba lihat-lihat Harta jakat itu sama ada Tapi ngelihnya mengeluarkan Ya kalau? Ada ya kalau? Ya kalau? Termasuk mengelih mengeluarkan Ngelih benar Padahal berapa? Ada jakatnya dua setengah persen aja Tapi ya Allah Nabi Musa Mewajibkannya ke itu Korun berpikir Banyaknya Seribu dinar Satu dinar Seribu dirham Satu dirham Seribu kambing Satu kambing Poka setiap bilangan seribu Dari satu macam perkayaan Satu keluarkan Kan seribu Nggak ada sepuluh juga Tapi ngelihai Korun nih hartanya banyak Dihitung-hitung korun Banyak banget yang keluar Padahal banyaknya yang keluar Itu ada seapanya yang ditinggalkan Lalu korun nih Meulah strategi Untuk mengeluarkan Nabi Musa dari kampung itu Sepupu padahal Tapi jahatnya luar biasa Di kiawa korun Konco-konconnya Besti-bestinya CS-CSnya Ujar korun Itu kan zakat Kalau lagi senjata Ujar korun Nabi Musa menyuruh ikam Ikam taatita Rasulullah Tinggi Nah Ini mulai doktrinnya Ini banyak Akhir zaman ini doktrin-doktrin Jangan didengari Doktrin-doktrin Ambil kata hati Masing-masing aja Cus Kalian selalu taat dengan apa yang diperintahkan Nabi Musa Sekarang dia akan menghabisi untuk mengambil harta kalian Fitnah Ada-ada padahal Zakat Nah Ayo Siapa yang mempeloporinya Orang sugi Nangkadeba ilmu Maksudnya Ujar bubuhan bani Israel Buhan bani Israel Bani Israel Ujar buhannya Kami terserah pian aja Apa nangpian hendaki kami gawi Kenapa? Pian tupang busnya sudah Sugi Nangeran orang sugi ini Bepander gen Biar ada bujur Tertawaan aja orang Bujuran toh Pemimpin toh Siapa aja pemimpin Skala besar Ataupun skala yang paling bahumun Sudah bepander pemimpin Ada bagus Kada padahal Kata-katanya itu pada tasusun Cuma orang Pada padanya mencatat Ketak di koran keluar Tuan guru Mengarang Menulis-nulis Menurang sugi Bepander Ya Allah Uang sugi Ini Terserah Biar aja Nah masuk Sudah nih doktrinnya Padahal Ujar korun Kayak ini aja Aku minta Bibinian pelacur Sikung Yang mana Kita Umpani Bibinian tadi tuh Supaya Menuduh Musa Pernah Bercocok tanam Dengan ini Paham lah Bercocok tanam Paham gak Lain pulang Kenapa ini Walhasil Ada kan Dan akan Gada boleh Dan akan Ulun paling anti Siannya Pikirannya terkotori Dengan hal-hal yang Sampai terlalu Walhasil Berhubungan suami istri Dengan Perempuan Zaniyah Terserut Dengan dijanjikan oleh korun Bahwasannya Korun menjanjikan Untuk memberikan Kepada perempuan Tadi seribu dinar Ada yang mengatakan Seribu dirham Ada yang mengatakan Satu mangkok emas Han mengeluarkan jakat Kada hakun Menapal ini Pak hakun Aneh loh Jakat Rupanya jakatnya Lebih pada Ini Kan seribu dinar Satu dinar Seribu dirham Satu dirham Seribu batang emas Satu batang emas Tapi berani Membayar perempuan Zaniyah ini Musa pernah melakukan Kekejian atas dirinya Dengan imbalan Ada yang mengatakan Seribu dirham Ada yang mengatakan Seribu dinar Ada yang mengatakan Satu mangkok besar emas Apalah Ujar korun Aku bayar ikan Aku bayar ikan Dengan esok Ikan tuduh Musa Pernah melakukan Kekejian dengan ikan Sepakat Sepakat Bayarannya sudah sepakat Keesokan harinya Subhanallah Korun Musa Itu buhan Bani Israel Sudah mahadang ikan Terserah anak ikan Suruh kayak apa aja Buhannya taat Padahal Sudah didoktrin ya Sudah diaturnya Setelah tak gitu Sudah diaturnya Biar kayak apa aja Kalah Kemana gerang Pikiran-pikiran ini kemana Sudah diatur orang Biar kayak apa aja Tetap ya Kalah Ya Allah Hah Apanya La ilaha illallah Pada akhirnya Keluarlah Nabi Musa Ketika Nabi Musa Keluar Langsung berpedato Ya Bani Israel Man saraka Kafa'na yada Siapa yang mencuri Kita potong tangannya Maniftara Jaladnah Zamanin Siapa orang yang menuduh Perzinahan Atau dia berbuat zina Kita lakukan hak Kita cambuk Dengan sekian Kemudian Waman zana Siapa yang berbuat zina Begini Sampai pada akhirnya Ada yang Suruhan Meskipun Yang berbuat zina Meskipun saya Meskipun Saya Kata Nabi Musa Kemudian Orunya sendiri mengatakan Meskipun engkau Wahai Musa Meskipun saya Kemudian Korun langsung mengatakan Bani Israel Kaummu Telah mempunyai Sebuah prasangka Bahwasannya Engkau telah berbuat zina Ujar Nabi Musa Pabila-bila Bahasa kita Ada yang Pabila-bila Pemturung Bani Pabila-bila Pabila Lalu Ujar Korun Kiau Sudah berencana Kiau Ini Perempuan tadi mengaku Mengaku Bahwasannya Ketika ditanya oleh Nabi Musa Ya Fulana Apakah benar Saya pernah melakukan Hubungan suami istri Dengan engkau Maka perempuan tersebut Mengatakan Iya Wah fitnah Bujur ini Ini fitnah Lalu Nabi Musa Memohon kepada Allah Meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Musa Memohon kepada Perempuan ini Dengan bersumpah Atas nama Allah Yang Mampu Membelah lautan Kepada Bani Israel Kemudian yang menurunkan Taurat Kepada aku Kata Nabi Musa Untuk engkau Berkata jujur Nah disini pulang Datang pertolongan Allah Ujar Nabi Binian tadi Ada pintarnya Bang aku Nabi dituduh Aku mau Ada bertawabat Disini Bila lagi Aku dapat kasih sayang Allah Langsung dapat Taufik pada saat itu Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik Di dalam hati Perempuan itu Dan dia langsung Menyatakan bahwasannya Apa yang dia lakukan adalah Dibayar oleh korun Semua orang mendengar Habis korun Maka pada saat itu Nabi Musa orangnya Pemanasan Menampar orang aja Mati Maka Nabi Musa Gawian Ini korun aja Nabi Musa Gawian korun aja Nenek Gawian korun Lalu Disana Ujar Nabi Musa Alayhi salatu wassalam Siapa orang yang Bersekutu dengan korun Silahkan tinggal di tempatnya Siapa orang Yang mendukungku Yang berpihak kepadaku Maka silahkan Kembali ke tempatnya masing-masing Maka tidak tersisa Melainkan korun Dan dua orang Laki-laki Betiga aja Maka Allah Mengizinkan Kepada Musa Untuk memerintahkan Apapun yang dia inginkan Terhadap bumi Untuk menyiksa Apa yang pernah dilakukan oleh korun Maka Nabi Musa Langsung memanggil Ya Aruf Wahai bumi Khudihim Tenggelamkan Telan Ini orang Maka bumi langsung menelan Tapi kadang-kadang Langsung habis Inkas batis Sejauh ditelan Ada kawal lagi bergerak Betiga tadi tuh Sampai batis Ada kawal lagi bergerak Dalam satu riwayat Korun Pada saat itu pulang Dan dia berada di Atas kasurnya Di atas ranjangnya Ranjangnya semuanya Ditelan bumi Sampai pada akhirnya Subhanallah Orun Kembali disana berteriak Dan mengakui kesalahannya Dan dia langsung Disana memanggil Kepada Nabi Musa Sebanyak 70 kali Tidak diperdulikan oleh Nabi Musa Bukankah saya keluarga mu Bukankah kita sekupu Bukankah ini 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 Sebagainya Langsung disana Nabi Musa mengatakan Ya Aruf Khudihim Telan Wahai bumi Ditelan lagi oleh bumi Sampai lutut Keesokan harinya Ya Aruf Khudihim Telan lagi Ditelan lagi Sampai pinjal Sampai pada akhirnya Didadak Sampai ditenggorokan Sampai ditelan Bumi secara menyeluruh Setelah itu Harta korun Masih belum tenggelam Masih belum tenggelam Maka Bani Israel Subhanallah Kembali Terdengar desas-desus Oleh Nabi Musa Bahwasannya Nabi Musa Mendoakan korun Agar ditelan oleh bumi Demi Untuk menguasai Harta dan istana korun Nanti Nanti Bani Israel Apa juga Lapar Terdengar lagi Desas-desus Bahwasannya Doa Yang dipanjatkan Oleh Nabi Musa Untuk menghukum korun Adalah demi Untuk menguasai Harta Dan istananya Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali Mewahyukan Kepada Nabi Musa Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali Memerintahkan Nabi Musa Nabi Musa pun berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menenggelamkan Seluruh Harta dan istana korun Sehingga ditenggelamkan Setelah Tiga hari Dari Tenggelamnya Korun Ditelan Bumi 70 kali Korun baku ciak Ada ditolongin Ada Nabi Musa 70 kali Maka dari Karena itu Setelah itu Nabi Musa Saking Sampai Sampai setelah itu Allah Bersumpah Atas Sedatnya Untuk tidak lagi Menjadikan bumi ini Tunduk Atas perintah Siapapun Untuk menelan Seseorang Setelah kejadian Korun tersebut 70 kali Jangan 70 kali Korun Kuhirani Sudah orang menjawab Lagi 70 kali Nabi Musa Sampai pada akhirnya Dan kami tenggelamkan Korun bersama rumahnya Kedalam bumi Tidak ada satu golongan pun Yang menolongnya Dan dia termasuk Orang-orang Yang Tidak dapat Membela Dirinya Itulah cerita Korun Sedikit Bicara ringkas Mudah-mudahan ada manfaatnya Mudah-mudahan ada barulah